Modal nasi goreng dan uang 1 juta rupiah, AKBP Akhiruddin Hasibuan paksa Ken Admiral sepakati perdamaian. Berderai air mata Elvi Indri, ibu Ken Admiral mengatakan bagaimana anaknya yang sudah tidak kuat berdiri, usai dianiaya itu dipaksa berdiri, sembari diceramahi oleh AKBP Akhiruddin. Di bawah tekanan, Ken Admiral dan teman-temannya hanya bisa mengangguk saja saat AKBP Akhiruddin Hasibuan meminta mereka untuk menyemakati perdamaian seperti berada dalam video. Saat diwawancarai media Rabu 26 April 2023, Elvi Indri mengungkapkan anaknya sempat dibelikan nasi goreng dan disuruh makan. Namun kondisi itu, raja temannya, AHA, memegang senjata laras panjang sehingga Ken hanya menurut saja. Setelah dibaksa damai, Ken Admiral kemudian diberikan uang 1 juta untuk berobat lalu pulang ke rumah. Indri mengaku sangat kaget ketika dia memanggil-manggil Ken tetap tidak ada suara. Saat dia masuk ke kamar, Ken melihat anaknya berselimut tertutup. Melihat Ken takut, Indri meyakinkan anaknya jangan takut sebab dia masih punya orang tua. Lalu mereka melaporkan ke Polda Sumatera Utara. Setelah melaporkan, Indri makin sedih melihat video kemudian beredar dan viral sebab anaknya diperlakukan tak manusiawi. Secara terpisah, pihak Polda Sumut akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Kabin Pernama Polda Sumut, Kombes Dudung Ajinom menerangkan. Pihaknya telah memiksa Akhiruddin Hasibuan. Hasil ini dinyatakan terbukti melakukan pembiaran pidana. Abis kejadian itu, pagi dibawa jahit dulu di sini, Bu. Abis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di-scan kepalanya semua. Cuma bisa satu hari, Bu. Karena besok dua hari kemudian, dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia, Bu. Jadi dalam keadaan sakit, dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat, dia balik keluar dari Medan. Nah sesudah itu baru sampai di sana, dia berobat-obat jalan untuk nyembuhin kepalanya, nyembuhin matanya. Karena matanya kan beku darahnya semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!